Jadi untuk yang tertinggi yaitu menggunakan mimis Hampir menembus lapisan yang keempat ya untuk lapnya Halo guys, welcome back to Armada Rifle Indonesia Kiblatnya pebedilan Indonesia Armada Rifle Indonesia bukan sekedar channel yang mereview senapan angin Tapi juga tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia pebedilan Di video sebelumnya, Ayu sudah mereview salah satu senapan PCP yang ada di depan Ayu ini ya Soba Beders, yaitu OD13, alurnya sendiri yaitu menggunakan alur 12 Ini adalah senapan PCP Jawara Moser OD32 Magazine Nah sekarang lanjut untuk tes power dan juga fps dari senapan PCP Jawara Moser OD32 Magazine ini Nah kira-kira bagaimana untuk power dan juga fpsnya? Sekarang langsung saja kita tes ke tempat pengetesan Untuk tes yang pertama ini menggunakan mimis KISDEM ya Soba Beders Dengan berat setiap mimisnya yaitu 9,5 green Untuk kapasitas anginya sendiri di 2000 PSI Nah untuk targetnya disini Ayu menggunakan 5 lapis pelat Dengan jarak kurang lebih sekitar 20 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tes yang kedua ini menggunakan mimis Canon Expert Dump dengan berat setiap mimisnya Yaitu 8,6 green Nah untuk kapasitas angin, target dan juga jarak tembak Sama seperti pengetesan mimis KISDEM tadi ya Soba Beders Untuk tes yang ketiga disini Ayu menggunakan mimis JSB Tigger Dengan berat setiap mimisnya yaitu 13,4 green Untuk jarak tembak, kapasitas angin dan juga target Sama seperti dua mimis sebelumnya Sama seperti tembok Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi ya sobat body dress untuk hasil tes fps dan juga power dari senapan PCP Jawara Moser od32 magazine ini untuk hasilnya hasil targetnya ini Mimis yang pertama menggunakan Mimis QS dom dia hampir menembus lapi plat lapisan yang keempat ya sobat body dress dan Mimis yang kedua ini menggunakan Mimis Canon expert dom di sini dia menembus sampai tiga lapis tiga lapisan untuk platnya dan Mimis yang ketiga ini menggunakan Mimis gsb-3 dia sama seperti Mimis QS hampir menembus lapisan yang keempat ya untuk platnya dan untuk hasil fps nya menggunakan dua Mimis yaitu Canon expert dom dan juga QS hasilnya yaitu di atas 900 sedangkan menggunakan Mimis gsb untuk hasil fps nya itu di atas 800 jadi untuk yang tertinggi yaitu menggunakan Mimis kanan expert dom dan yang terendah yaitu menggunakan Mimis gsb dikarenakan di antara tiga Mimis tadi untuk berat setiap Mimisnya yang paling berat itu menggunakan Mimis gsb-3 Oh ya sobat body dress untuk pengatasannya tadi menggunakan full stack atau dua stack power ya sobat body dress dan untuk pengaturan powernya diatur di standar seperti ini nah kira-kira di video selanjutnya ayo akan tes power dan juga fps senapan apalagi nih sobat beda sebab bisa tulis di kolom komentar ya nanti bisa request untuk tanya-tanya seputar senapan angin atau info lebih lengkapnya sebab bisa langsung ngunggungi nomor CS Armada yang nomornya ada di bawah sini ya thanks for watching jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini apapun senapanya Armada Rifle Indonesia solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia bye bye